Kalau aku alhamdulillah udah terkenal dari dulu mbak Jadi aku gak nyari popularitas dari aku mengangkat anak Atau apa aku punya boneka Atau aku punya ratuyul sekalipun Aku udah gak perlu itu semua sih Jadi aku tegasin lagi ya Aku tau kalian kesini bukan karena aku buka cafe Mustahil banget kalau kalian dateng buat buka cafe Pasti mau tanya boneka aku kan Jadi aku tuh ngerasa bahwa aku sebagai public figure Sekarang juga udah gak punya ruang untuk apa yang aku seneng sih gitu Jadi aku punya hobi, aku punya kesukaan Tapi diusik juga sama media sih sebenernya gitu Sebenernya dari kita kecil juga boneka juga ada gitu ya Jadi gak ada urusannya saya dibilang punya boneka setan lah Boneka santet lah, saya dibilang stress lah gitu Tapi buat aku, aku gak ada masalah sih gitu Aku tetap ngelayani temen-temen kan gitu Walaupun ada pertanyaan dibelok-belokin gitu Jadi alhamdulillah karena sayang ngerasa bahwa Saya juga milik masyarakat gitu ya Jadi sekarang saya udah gak biara lagi Udah saya kasih ke orang Kenapa tuh? Apa? Kalau saya kasih ke orang nanti orangnya lo cari lagi Ya kan? Karena kan kalian butuh rating Butuh berita kan gitu Tapi kenapa kan udah sayang? Kalau dia kan lucu gitu Kalau kenapa harusnya kalian Kemarin beritain yang baik-baik Karena kalian kan beritain yang gak baik-baik Kalian bilang bahwa boneka saya boneka harwa Boneka setan Majuan yuk Majuan yuk Majuan Gitu Kalau saya sih ngikutin permainan kalian aja Kalau ditanya sedih pasti sedih Karena saya jujur saya jadi gak punya ruang privacy buat saya Karena kan saya hidup bukan buat orang ya Gitu Ya kan? Saya juga bukan pemuja roh-roh Saya bukan tukang mandi kembang Saya bukan dan segala macem gitu Jadi Ya buat saya sangat disayangkan saja Apa yang saya suka Kok orang jadi terlalu mengurusi gitu Dan aku paling gak suka dikomentarin sama orang yang gak kenal siapa aku Tapi jadi banyak juga atis-atis juga pada punya boneka lucu gitu Jadi apa nih Kak Jadi trend writer nih Kak Ibu Sekarang kan orang hidup pengen FYP Orang hidup pengen rating Orang hidup pengen kalau di Youtube pengen trending Ya kan? Jadi kalau saya mungkin membawa rating Saya membawa FYP Jadi semua orang juga ikut-ikut Semua orang juga pada pengen bikin konten Supaya FYP kan Tujuannya kan sekarang semuanya juga pengen terkenal Kalau aku alhamdulillah udah terkenal dari dulu Mbak Jadi aku gak nyari popularitas dari aku Aku ngakat anak atau apa aku punya boneka Atau aku punya ratuyul sekalipun gitu Aku udah gak perlu itu semua sih gitu alhamdulillahnya gitu Kalau yang lain mungkin kan masih pansos ya Perlu FYP Perlu apa namanya Youtube-nya perlu trending gitu Kalau aku sih juga bukan orang yang gila-gila Youtube juga gitu Jadi aku ngejalaninnya juga ya santai-santai aja gitu Dari temen-temen kayak Gun Kalau kamu denger nada saya kira-kira saya nyaman gak? Karena saya semperin kalian aja saya gak nyaman Tapi saya jaga kalian Karena kalian jauh-jauh nyari saya gitu Jadi buat saya ya gitu aja gitu Pokoknya kalau saya sih mungkin kedepannya adalah Saya membatasi ruang gerak saya di social media gitu Jadi gak semuanya yang saya suka itu saya posting gitu Karena ternyata ya masyarakat mudah untuk menyalah artikan gitu Kalau kalau lagi media kan juga membesar-besarkan gitu Tapi ngeliat temen-temen tadi ngeliat Kak Ivan udah menghibahkan boneka itu Seperti apa kaitnya Ayu gitu Itu penyayangan juga gak sih kalau dikasih orang gitu Daripada kenal semua tuh Aku gak nanya sih Aku gak nanya ke temen-temen Aku juga gak meminta perhatian dari temen-temen gitu Kalau aku tuh yang gak suka bahwa aku dibilang aku stress Dia bilang aku udah gila Aku udah apa ya bahasanya ya Kena mental gitu Jadi maksud aku Aku pribadi sih Kalau aku iseng ya Kalau aku iseng Punya banyak waktu gitu Mungkin aku permasalahin tuh satu-satu gitu Tapi karena aku juga males ya Jadi Kak Igun mungkin di target 2-2 Mungkin aku enggak ada Saya gak mikirin 2-2 Gak ada Saya gak mikirin 2-2 Tapi ini kan di 2022 kan kita punya pencapaian banyak Mungkin Masih target kemarin Masih jalan gak sih kak Tahun 2000 Oh masih Sekarang sampai hari ini udah turun 47 kg Dan Alhamdulillah banyak menginfluence banyak orang gitu kan Banyak orang yang datang juga ke dokter aku Ke dokter Cisi gitu kan Ya banyak lah Karena Obesitas itu kan berbahaya ya Apalagi sekarang Ada Ada Virus-virus yang baru gitu kan Jadi Kalau kita bisa jaga tubuh Pasti gak jauh kesehatan Kak mungkin awal-awannya agak susah ya Buat menjalani prosesnya Tapi setelah scan berjalan gimana sih kak Ngerasainya Ya rasanya sekarang lebih enak sih Tidur lebih pulas Gula darah normal Kolesterol bagus Jadi ya Kayak gitu Alhamdulillah Kak itu katanya ukuran baju juga mulai Mas biang saya selama Oh Alhamdulillah sekarang udah bisa belanja Baju-baju mahal Ini highlight nih Minggun pakai baju-baju mahal Berita lo naik Jadi Alhamdulillah sekarang baju saya mahal-mahal gitu Itu bermerek-bererek Rencana mau turun berapa kilo lagi? Saya pengen turun mungkin 10-15 kilo Abis itu saya mau operasinya Aku mau kecilan badan Operasi apa? Aku mau operasi payudara Ini dapat 2 highlight nih ya Igun bajunya mahal-mahal Yang kedua Igun mau operasi payudara Karena dengan aku turun berat badan Wilayah dada itu tidak ikut turun berbarengan Jadi aku mau pulang